Intro Sebagai koalisi besar, perbedaan pandangan antar parpol di Koalisi Indonesia Maju dinilai tak akan berhenti. Setelah perbedaan di Pilkada DKI Jakarta dan Jawa Barat, kini terjadi juga di Pilkada Banten. Bahkan selain di tingkat provinsi, perbedaan juga bakal masih terjadi di tingkat kabupaten kota. Di Banten, Partai Demokrat yang juga pendukung Kim melihat hal tersebut sebagai kewajaran karena tiap partai masih memiliki kader utama. Adapun Gerindra, PAN, dan PSI lebih memilih mengusung kader Gerindra Andra Soni dan anggota DPR fraksi PKS di Miati Natakusuma. Dengan begitu Gerindra, PAN, dan PSI meninggalkan Partai Kolkar sendirian di Pilkada Banten untuk mengusung Airin Rahmidiani, mantan wali kota Tanggerang Selatan. Padahal Airin sempat menjadi ketua tim kampanye daerah Banten, Prabowo Gibran. Prabowo juga sempat mengatakan Airin cocok sebagai gubernur Banten. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Gajah Mada Nyarwi Ahmad pada Kamis 4 Juli 2024 menyebut perbedaan pandangan Kim soal kandidat yang diusung dalam Pilkada tak akan berhenti di Pilkada Banten. Kemungkinan perbedaan pandangan ini bakal berlanjut ke daerah lainnya seperti Jabar dan Jateng. Misalnya Kim yang mendorong mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil maju di Pilkada DKI Jakarta kata Nyarwi bertentangan dengan keinginan Partai Kolkar. Kamil perlu berdarah-darah untuk menang di Jakarta. Padahal di Jawa Barat Kamil memiliki keunggulan elektabilitas, akseptabilitas, hingga maju sebagai kandidat petahana. Faktor pemicu perbedaan pendapat antara Koalisi Indonesia Maju menurut Nyarwi lahir dari kompetisi Partai Kolkar dan Gerindra. Elemen lainnya adalah intervensi Partai Besar yang memiliki basis masa tertentu seperti BDIP, PKS, Nasdem, hingga PKB. Sementara itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, anggota Kim berpandangan pembentukan koalisi di Pilkada masih sangat cair. Demokrat pun hingga kini masih mencari peluang kandidat dengan potensi menang terbesar. Kami juga tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, waktunya masih ada. Walaupun tentu semangatnya kami sendiri Partai Demokrat dan teman-teman yang ada di Koalisi Indonesia Maju masih mencari sosok yang paling tepat, figur yang paling punya kans yang baik untuk menang. Kita tahu tidak mudah, tidak sederhana. Pasca pemilu kemarin juga terus kita hitung dengan baik, kira-kira petanya seperti apa saat ini di DKI Jakarta maupun di provinsi-provinsi lain. Secara terpisah, Koordinator Jurubicara Partai Demokrat Hersaki Mahendra Putra mengaku bahwa perbedaan pandangan dalam Kim sangat mungkin terjadi, apalagi Kim berisi parpol besar yang memiliki banyak kader utama atau unggulan masing-masing. Soliditas Kim juga diklaim tidak akan terganggu karena kandidat yang maju juga sama-sama dari parpol anggota Koalisi Indonesia Maju. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!